Nama saya Mohamad Ishaan Sobi, saya dari PT. Pembangunan Sobi Kerajaan dan Kutus. Sudah bekerjasama dengan Marikas dalam hal ini, Bungi dan Bungi. Untuk mengembangkan keperluan industri dan kesehatan diri. Ini menurut saya 40. Yang masih saya pun sebuah demo, saya penyelitian. Dan lebih banyak di industri. Jadi, saya sendiri tahu banyak manfaat dari castor oil. Hasil dari tanaman jarak kebiar. Setelah kita beras, itu jadi minyak yang kita sebut castor oil. Itu pemanfaatannya sangat luas. Dan sejauh ini di Indonesia itu masih boleh dibilang 100% import. Jadi, castor oil itu dipakai untuk perumas, untuk gemuk atau grease. Untuk lahan polimer, digunakan bermacam-macam. Kemudian kosmetik untuk sabun. Dan bisa jadi dipakai juga untuk semacam kayak masker. Untuk farmasi juga mempunyai keperluan industri. Dan banyak lagi. Sangat bermanfaat. Sementara, kita boleh dibilang 100% masih jempol dari Amerika Latin dan Bungi. Jadi, sebetulnya percara kebiar ini masih sangat potensial. Saya coba kembangkan di rumah. Cuman, akibat trauma dari rumah. Yang baru-baru lalu. Dulu jamannya Pak SP tidak pernah dikembangkan. Jaran pangka di rumah terluka berkas. Jadi, petani sudah nanam. Beratus-ratus hektare. Ternyata buak, tidak dibeli. Jadi, ketika kita menawarkan kepada petani, Tidak sempurna masuk. Bukan kita yang tidak. Karena makanya dikerjain sama petani. Balik. Tidak. 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 Makanya, Kemarin kan Pak Swadji mewarkan ada 10 ton ya di sana. Kalau bisa itu kita kan. Sama saja dengan Kebun. Kebun bahan lain. Jadi, kebun yang mengkorasi petani. Kita yang beli. Jadi, Ya lebih. Bagi kita lebih. Menjaminan. Ketersusiaan bahan-bahan. Sambil pelan-pelan kita coba untuk. Meyakinkan. Ini apa namanya. Petani. Intinya itu trauma. Ada trauma. Di mana-mana itu ada trauma. Jangan lalu. Sudah tanam. Tidak. Tidak ada bunyi. Kabupaten unik. Tidak ada saja. agar kita masuk. Apalagi di daerah kami kan. Daerah.. Tapi ada sisa-sisa. Masih ini. Masih jalan. Kebun. Masih terjadi. Kita akan kembangkan di beberapa daerah yang dulu tidak masuk dalam proyek secara pagar Jadi tidak supaya ini enak kemaskannya, tapi kita butuh pertemanan-perteman untuk menerapinya ke petani Ini caranya membuat budaya yang baik dan lain sebetulnya Sehingga itu yang perlu kita inginkan, kita tidak ada kerjasama Kita lanjutlah pada saat sosialasi ke petani-petani Kemudian pendampingan masalah hawa dan banyak tiket serta masa panen Terus yang paling penting itu untuk meningkatkan Ini karena dihargai cukup tidak terlalu tinggi Bagaimana caranya supaya petani itu dapat hasil yang lebih baik Misalkan di masyarakat dengan ijen Kemudian diintegrasikan dengan ulat sutra Jadi membuat, membuat hasilnya membaik Terus nanti ada rusakak dari nimbah Secara pihak dari bungkiannya itu bisa kita produksi pupuk Jadi yang kita inginkan itu di dalam satu wilayah tertentu itu Jadi itu ada, industri akan kita bangun di situ Pengolahan minyaknya di situ, petaninya juga di situ Jadi ada integrasi sisa limbahnya Jadi kita kembalikan ke petani lagi Nah, kalau industri sama lahan Pertanian ini dekat dan saling memanfaatkan itu Insya Allah, bisa ini Bisa apa Bisa enggak panjang Bisa enggak panjang Terus cuman ini apa ya, pelayanan ini sudah bagus Mau gimana lagi Bisa enggak panjang Saya itu enggak, enggak pernah dipersulit Enggak pernah diapal Jadi mau mulia, enggak mau 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 Ya, kalau ditanya sudah bagus Ya, sudah bagus Bagus, apa lagi Ya, cuma dilanjutkan lagi Jadi kan ini kan nanti Karena kebutuhan industri itu cukup besar ya Jadi kira-kira itu Kalau mengumumkan kebutuhan nasional itu Mungkin ya sekitar Sekarang 10-15 ribu lintar Cuman kita Enggak mungkin langsung ke sana Raha menaik Nah, disitu kita mungkin butuh Pendampingan ya Dengan petaninya itu Pendampingan itu Tidak ada penanaman Maksud saya itu paket Jadi Judaya, hama, dan Tumpang sari Intinya itu Kita menginginkan petani itu Dapat pendapatan lebih besar Kalau dia dapat pendapatan lebih besar Pasti mau untuk Lanjut itu mau Kalau dia hasilnya pas-pasan ya Enggak mau Itu yang harus diperhatikan di sini Itu enggak Itu enggak Itu enggak Satu Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Terima kasih telah menonton